Persik Kediri diakini telah bersiap untuk mengarungi kompetisi Liga 1 musim ini. Kinerja lini depan tim Macan Putih memang masih meragukan di pramusim kemarin. Bahkan, tuntutan Joe Anderson out sudah jauh hari dilontarkan Persik Mania. Berikut ini ulasannya setelah yang opening. Jangan lupa subscribe, like, and share agar kamu tidak ketinggalan berita terbaru seputar Persik Kediri. Bukan nama baru, deretan striker asing yang bisa direkrut Persik Kediri. Kontribusi minim diperlihatkan Joe Anderson, bersama Persik di Piala Presiden, membuat Persik Mania agar ragu dengan sang striker. Maklum, kontribusi nyata dari striker berambut kribo itu, hanya dengan lesakan satu golnya, dari tiga pertandingan yang telah dilalui. Namun, sebagian Persik Mania masih merasa yakin dan optimis, dengan sang striker. Joe Anderson dipercaya masih beradaptasi, dengan kultur sepak bola Indonesia. Sebenarnya di musim lalu, Persik Kediri punya striker top pada diri Yusef Ezejari. Namun, manajemen Persik memutuskan untuk tak memperpanjang kontraknya. Padahal di musim lalu, Ezejari melesakan 19 gol bagi Macan Putih. Apalagi, target dari manajemen untuk Persik Kediri tak main-main. Tim Macan Putih diharapkan mampu finish di posisi lima besar, klasemen akhir Liga 1 2023. Berikut ini deretan striker asing, yang pernah merasakan kerasnya Liga 1, dan bisa didatangkan Persik Kediri, untuk menggantikan Joe Anderson de Asis. Nomor 5 ada nama Yevhen Bohashvili. Yevhen merupakan pemain yang berstatus tanpa klub pusai di lepas Persik Pura yang degradasi ke Liga 2. Striker berkebangsaan Ukraina ini, tampil lumayan tajam di BRI Liga 1 musim lalu, dengan torehan 8 gol dari 26 laga. Yevhen bisa menjadi opsi pengganti untuk Joe Anderson, di Persik Kediri. Pemain yang berposisi sebagai target man ini, sudah tiga musim berkarir di Indonesia, yaitu dengan lesakan 26 gol dari 62 laga. Nomor 4 ada nama Aleksandar Rakic. Aleksandar Rakic adalah striker yang di musim lalu bermain untuk dua klub di Liga 1, yakni PS Barito dan Tira Persik Kabo, yang dibela masing-masing setengah musim, dengan sumbang si sembilan gol. Striker 35 tahun ini, sudah bermain di Indonesia sejak tahun 2018, bersama PS Tira di periode pertama. Bersama The Army, Rakic mampu tampil memukau, dengan torehan 21 gol, dan keluar sebagai top skor di musim itu. Nomor 3 ada nama Bruno Silva. Bruno Silva merupakan striker berkewarga negaraan Brazil, yang di musim lalu bermain untuk PSIS Semarang. Di Liga 1 kemarin, dia hanya bermain setengah musim bagi PSIS, dan berhasil mengemas 4 gol dari 12 laga. Bruno Silva merupakan pemain yang sudah cukup lama berkarir di Indonesia. Bermain sejak tahun 2018, Bruno Silva hanya membela satu tim saja, yakni PSIS Semarang. Koleksi 26 gol dari 59 laga, jadi torehannya selama berkarir di Indonesia. Nomor 2 ada nama Fernando Rodriguez Ortega. Fernando Rodriguez merupakan pemain yang berasal dari Spanyol, dan sempat merasakan atmosfer Liga 1 bersama Mitra Kukar, di tahun 2018. Saat ini, Rodriguez bermain untuk klub Liga Malaysia, yakni Johor Darul Takzim II. Kehebatan Fernando Rodriguez tidak perlu diragukan lagi, selama berkarir di Indonesia, dia mampu mencetak 15 gol dari 30 laga. Walaupun hanya semusim berkarir di Liga 1, namun pemain ini seakan meninggalkan kesan kehebatan tersendiri. Nomor 1 ada nama Jonathan Bauman. Usai tampil memukau bersama Persib Bandung, pemain ini seakan menghilang. Seperti diketahui, Jonathan Bauman saat ini bermain untuk independiente. Walaupun begitu, asa untuk merekrutnya tetap terbuka bagi Persib ke diri. Sejak membela Persib di tahun 2018, total 12 gol mampu dilesakan oleh pemain berpaspor Argentina itu. Sempat bermain untuk Kedah di tahun 2019, dan berhasil mengemas 6 gol dari 18 laga, di Liga Super Malaysia. Itulah dia deretan striker asing yang bisa direkrut Persib ke diri, untuk menggantikan Johan Derson yang diklaim tak cukup bagus. Menarik kita tunggu, apakah manajemen Persib berminat. Terima kasih telah menonton!